karena ada garam karena dari tuhan karena dari sononya kau dari sananya udah asin karena disitu tempat ambil garam persatuan Indonesia bersama-sama bersama-sama kita bercerai kita runtuh nama saya Erika Marigi asal dari Papua nama saya Alexander Aleus asal dari Kupang NTT halo nama saya Arnoldus Nesau dari NTT Kupang nama saya Merjian Nebikolo asal dari NTT perkenalkan nama saya Novita Elen Kabarjai saya berasal dari Papua Ngerauki nama saya Adriana Ngongo asal NTT Sumbabar Dayak Jakarta Jakarta Ibu kota Indonesia itu di DKI Jakarta 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 atau secara resmi bernama daerah khusus ibu kota Jakarta yang biasa disingkat DKI Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia dan kota terbesar di Indonesia Jakarta merupakan satu-satunya kota yang memiliki status setingkat provinsi kota Jakarta terletak di pesisir bagian barat Laut Pulau Jawa dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama diantaranya Sunda Kelapa, Jayakarta dan Batavia Terima kasih telah menonton! 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 Berbeda-beda tetapi tetap satu Berbeda-beda tetapi satu jual Bineka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang tertulis dalam lambang Indonesia yaitu Garuda, Pancasila Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki keragaman budaya namun menjadi satu bangsa Makna dari Bineka Tunggal Ika sendiri ialah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan Indonesia memiliki 34 provinsi 34 35 provinsi 34 34 34 Indonesia merupakan negara yang sangat besar Luas wilayah Indonesia yaitu 1905 juta kilometer persegini Wilayah Indonesia terbagi menjadi beberapa pulau yang didalamnya terdapat 34 provinsi Luas setiap provinsi pun berbeda-beda Selain itu setiap provinsi juga memiliki ciri khasnya masing-masing baik dari segi sosial ataupun budaya Di Jawa Tengah di Yogyakarta Tuh Bogor-bogor eh Candi Prabu di Yogyakarta Yogyakarta Candi Barobudur merupakan peninggalan kerajaan Shailen Rani Bangunan ini rampung dibuat pada tanggal 26 Mei tahun 824 Masehi Objek wisata ini berada sekitar 100 km dari Semarang 86 km dari Surakarta Dan 40 km dari daerah istimewa Yogyakarta Karena lebih dekat dari Yogyakarta Dan lebih sering pula dijadikan agenda objek wisata dari kegiatan promosi di Yogyakarta yang lebih intensif Sebagian orang mengira Candi Barobudur ini berada di daerah istimewa Yogyakarta Padahal lokasi Barobudur berada di Magelang, Provinsi Jawa Tengah Coral Hidangan Sudah dari Sananya Karena dari Sananya Udah asin karena dari Tuhan Karena udah garam Ya karena udah diciptakan sama tuhan Oh karena di situ tempat Ambil Garam Alasan kenapa air laut asin berawal dari fenomena hujan Dimana air laut yang menguap akan membentuk awan dan bergerak ke daratan Selanjutnya, awan akan menurunkan hujan di daratan Dan air yang terjatuh bercampur dengan karbon dioksida di udara sekitar Sehingga air hujan bersifat sedikit asam dan mengikis batuan Tidak hanya itu, proses ini juga memecah mineral dan ion pada bebatuan Mineral dan ion pada akhirnya terbawa oleh air sungai dan menuju ke laut Karena proses yang berlangsung cukup lama, mineral dan ion menumpuk dan menyebabkan air laut terasa asin Nah, sekian ya dari Apaya Minggu ini Sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!